Intro Nama Rei Utami mendadak heboh dibicarakan Kisah pernikahannya dengan miliarder Pablo Putra Benua Menyulut rasa penasaran halayak Siapa sebenarnya dua insan yang begitu mencuri perhatian ini? Berikut lima fakta mengejutkan dibalik sosok Rei Utami dan Pablo Putra Benua Serta kisah cinta mereka Intro Bertemu pria kaya raya di dunia maya rasanya seperti mimpi Tapi bagi seorang Rei Utami mimpi itu sungguh menjadi kenyataan Ia menemukan jodoh berkenalan dengan Pablo Putra Benua seorang milioner Ini fakta yang amat mengejutkan Awalnya sih ada banyak nama nih bukan dia duluan Ada Wagimin Ini kayaknya nih yang jualan terang nih di BKT nih akhirnya di skip Ada lagi muncul nama Narjo Ini kayaknya jualan laser nih pinggir jalan nih di skip Akhirnya ada nama satu Pablo Putra Benua Wih gila dari namanya aja nih Kalau gak pemain bola pemain telenovela ya kan Keren gitu kan Pas dilihat cakep juga Ray awalnya cuma seorang presenter olahraga Tapi sejak bertemu Pablo hidupnya berubah drastis Bagaimana tidak ia dihujani kado fantastis oleh Pablo Gue akuin dia baik banget Kenapa baik? Karena hari kedua itu gue dibeli mobil Gue bilang Gue pengen beli jam tangan yang mahal Yang harganya ratusan juta Dia beliin gue jam tangan Ini dia nih jam tangannya Harganya sekitar 300 juta Rolex Kalau yang 4M itu Itu dibeliinnya setelah menikah Dihujani kado super fantastis Ray mengaku tak langsung luluh Tapi fakta mengejutkan lain muncul Di hari keempat berkenalan Pablo mengajak Ray menikah Gila Udah dibeliin jam nih Udah dibeliin mobil Dia ngajak nikah hari keempat Wih gue bilang ini Ini nikah gitu loh Bukan ngajak ke puncak gitu kan Cepet banget Kita ngobrol-ngobrol-ngobrol Sampailah pada satu kesimpulan Bahwasannya Kita susah untuk nikah Karena beda agama kan Gue gituin Maksud gue Pasti dia mundur kan Gak mungkin lah dia dalam Waktu singkat dia pindah angkomo gitu kan Karena yang udah-udah Gue gituin mundur Ada yang ngedekung gue juga Nah gue gituin Besoknya dia langsung ke MUI Depok Dia langsung jadi MUALAF Baca dua kalimat sahadat Entah karena terbuai Harta Pablo Ray lupa mendalami Jati diri lelaki Yang ingin menjadikannya Istri itu Maka betapa terkejut Ray Saat dia kemudian tahu Pablo ternyata seorang duda Hari pertama dia cerita Hari pertama dia cerita Dan gue kaget banget Ternyata dia itu duda Dan dia lebih kaget lagi Ternyata gue itu janda Ya kan Janda ketemu duda Pasti ya Barang-barang second sama lah ya Setelah diguyur kado istimewa Dan super mahal Tiba giliran Ray Utami Dibuat terkejut oleh Satu fakta menyedihkan Pablo Putra Benua Ternyata mengidap penyakit jantung Memang awalnya Awalnya Kita ngeliat hartanya dia dulu dong Karena awal dia udah ngasih jam Udah ngasih mobil Sekarang itu Bahwasannya harta itu gak penting Beneran Kenapa gue bilang begitu Karena gue baru tahu nih Pas udah nikah Ternyata dia itu Ada sakit jantung Jadi selama ngikutin kegiatan gue nih Shooting pagi apa segala macem Dia itu udah pernah jatuh Pingsan dua kali Jadi dari situ Udah gak mikir harta lagi Yang penting dia sehat Yang penting dia Bisa mencapai cita-citanya Yang belum tercapai saat ini Gitu Jodoh adalah misteri Dan itulah ringkasan cerita seorang Rei Utami Tunggu video menarik lainnya Di Cumi Tauvi episode berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya